Setelah merusak masa depan Sanzu Haruchiyo, orang itu dengan tertawa terbahak-bahak memanggil Mitsuya Dan mengatakan jika seragam yang diberikan Mitsuya kekecilan Dan ternyata orang yang datang itu adalah Taijushiba Mitsuya yang sepertinya sudah menduga jika Taijushiba pasti akan datang, langsung tersenyum ke arahnya Sedangkan Hake Inui dan Kokonui yang melihat kedatangan Taijushiba memakai seragam toman nampak dibuat tidak percaya Terlihat disini ekspresi Takemichi yang juga terkejut Menandakan Takemichi yang juga tidak tahu bahwa Taijushiba bergabung dengan mereka Dan disini kita diperlihatkan jabatan Taijushiba sebagai anggota toman Yang tidak lain adalah kapten divisi ke-6 Tokyo Manji Dan ternyata alasan Taijushiba bergabung dengan toman tidak lain direkrut oleh Mitsuya Terlihat ketika Mitsuya yang saat itu mengajak Taiju untuk bertemu Dan menceritakan jika mereka akan melawankan tomanji yang dipimpin oleh Mikey Karena itulah mereka membutuhkan kekuatan Taijushiba Taijushiba mendengar perkataan Mitsuya kemudian menanyakan Apa yang akan ia dapatkan jika dirinya membantu Mitsuya dan yang lain Mitsuya pun langsung menjawab Jika Taijushiba tidak mendapatkan keuntungan apapun Karena mereka hanya berniat untuk mengalahkan tomanji Namun bukankah Taijushiba ingin menyaksikannya Pertarungan antara Hanagaki Takemichi melawan Sano Manjiro Taiju yang mendengar itu sontak membuatnya langsung terkejut Karena Taiju mengetahui Jika Takemichi sebenarnya memiliki kekuatan yang besar Jadi jika nanti Takemichi benar-benar akan berhadapan dengan Mikey Maka itu akan menjadi pertarungan yang benar-benar sangat hebat Taiju yang menantikan pertarungan Takemichi melawan Mikey Kemudian menghampiri Takemichi mengatakan Kapten di PC ke-6 geng Tokio Manji generasi kedua Taiju Shiba Aku dapat tiket kursi depan Untuk menyaksikan Hanagaki menghajar Mikey Terlihat wajah mereka yang masih terkejut melihat kedatangan Taiju Shiba Dimana Hake dengan ekspresi tidak percaya mengatakan Hah? Kakak masuk toman generasi kedua Cipuyu yang juga tentu sangat terkejut juga langsung mengatakan Kau pasti bercanda Taiju yang itu bekerja di bawah pimpinan Takemichi Sedangkan Inui dan Kokono yang merupakan mantan anak buah dari Taiju Juga masih tercengang mengatakan Apakah ini benar-benar serius? Karena Taiju yang dia tahu Bukan tipe orang yang mau bekerja di bawah perintah siapapun Lalu Waka dan Benke yang melihat Taiju juga langsung mengenali Jika Taiju merupakan mantan pemimpin dari geng Black Dragon generasi ke-10 Sedangkan Mikey yang melihat kehadiran Taiju hanya terus menatapnya Tanpa mengatakan apa-apa Tapi Hanma yang pernah terlibat kejadian malam natal saat itu terlihat tertawa Seakan dirinya langsung tahu Jika pertarungan akan menjadi semakin seru Karena adanya Taiju Siba Sedangkan nasib Sanzu yang titiknya sudah hancur oleh Taiju Hanya bisa merintih kesakitan Lalu Taiju yang berdiri di hadapan ketuanya Yang tidak lain adalah Takemichi Kemudian mengatakan Kapten Kita pernah ribut sekali waktu itu Jadi biar aku beritahu satu hal padamu Tidak ada orang lain selainmu yang bisa mengalahkan Mikey Lalu sambil mereka mengambil ancang-ancang untuk maju Taiju kembali mengatakan Jadi ayo maju Aku akan membuka jalan untukmu menuju Mikey Takemichi yang mendengar perkataan Taiju Siba Seketika membuatnya kembali bersemangat mengatakan Baik Dan mereka pun langsung maju bersama-sama Para beban kantau manji yang melihat Taiju maju Seketika membuat mereka ketakutan Namun Taiju yang kita kenal sangat brutal Tanpa ampun langsung membantai anggota kantau manji yang berada di hadapannya Hakai yang terus melihat kakaknya membantai anggota kantau manji Kembali mengatakan kepada Mitsuya Jika dirinya benar-benar tidak percaya Jika sekarang dirinya melihat kakaknya bertarung demi orang lain Mitsuya yang mendengar perkataan Hakai Langsung menangkapinya mengatakan Jika Taiju benar-benar tertarik kepada Takemichi Terlebih lagi Takemichi pernah menyelamatkan Siba bersaudara sebelumnya Jadi kemungkinan ini adalah balas budi Taiju kepada Takemichi Takemichi yang menyaksikan Taiju mengalahkan banyak orang sekaligus Dibuat terpukau mengatakan Luar biasa Taiju Kau seperti bulldozer Terlihat Taiju yang terus mengamuk Tidak peduli berapa puluh orang berada di hadapannya Kokonoi yang kembali melihat amukan Taiju Langsung tersenyum sambil mengatakan kepada Inui Sudah lama aku tidak melihatnya bertarung Dan itu benar-benar terlihat gila Inui yang mendengar itu Kemudian menimpali mengatakan Benar Sebelah sana seperti ada iblis yang sedang mengamuk Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda